Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Masulun bakalan kasih informasi ataupun tip bagaimana cara agar aglonema itu menjadi subur dan rimbun tanaman aglonema memiliki banyak jenisnya dan daunnya juga sangat bermacam-macam suraknya ya dan inilah yang semakin digemari oleh para pecinta tanaman hias dan apalagi jika mempunyai aglonema yang subur dan berdaun rimbun itu menjadi dambaan bagi para semua para pencinta tanaman hias dan khususnya bagi pemula pasti menjadi pertanyaan besar Bagaimana agar tanaman aglonema tumbuh subur dan rimbun dan dan pastinya berdaun lebar ikuti saja videonya biar tahu tip-tip ataupun cara-caranya untuk tip yang pertama adalah media tanam yang pastinya media tanam yang bagus media tanam yang yang bagus untuk tanaman aglonema baiknya gunakan tanah ataupun campuran pupuk kandang bisa juga dengan sekam bakar dan pastinya dengan takaran pas yaitu perbandingannya satu banding satu karena media sekam sangat bagus untuk sirkulasi airnya menjadi lancar sehingga akar tidak mudah membusuk dan tip yang kedua adalah letakkan tanaman aglonema di tempat yang teduh ataupun tidak terkena cahaya matahari secara langsung meletakkan tanaman aglonema dibawah sendar matahari sangat beresiko apalagi terkena terkena cahaya matahari cukup lama karena daun tanaman aglonema mudah sekali kusam dan menjadi gosong jadi alangkah baiknya meletakkan tanaman aglonema di tempat yang teduh baik di tiras ataupun dibawah pohon dan lakukanlah penyiraman secara rutin pada tanaman aglonema bisa dilakukan satu hari hari sekali apabila tanaman aglonema itu sangatlah rimbun dan subur dan bisa dilakukan dua hari sekali apabila tanaman itu tidak terlalu rimbun dan apabila tanah sudah mulai kering alangkah baiknya lakukan penyiraman dan ini sangatlah penting apabila media tanah masih terlihat basah jangan lakukan penyiraman karena dapat menyebabkan jamur ataupun bakteri yang dapat berakibat tanaman pada batang aglonema menjadi busuk dan untuk tip yang keempat yaitu lakukan laku mumpukan itu bisa dilakukan dua bulan sekali dan pasti juga bisa menggunakan pupuk lebih satu ya agar corak daunnya yang itu makin jelas dan tanaman juga menjadi subur dan untuk tip yang kelima membuang bunga tanaman aglonema juga memiliki bunga alangkah baiknya ketika terlihat ada bunga pada bagian tanaman aglonema lakukanlah pemotongan pemotongan bagian bunganya sebuah bunga pada tanaman aglonema menjadi kendala bagi pertumbuhan daun baru aglonema dan juga bunga aglonema itu akan merebut zat makanan tanaman aglonema dan tip yang keenam itu menyiangi rumput liar rumput liar yang tumbuh di sekitar aglonema dapat merebut makanan aglonema dan pastinya menghambat pertumbuhannya lakukanlah secara rutin pembersihan rumput di sekitar tanaman aglonema dan untuk tip yang berikutnya menggemburkan tanah menggemburkan tanah bisa menggunakan tangan ataupun menggunakan kayu bisa dilakukan dengan cara yaitu bagian samping tanaman tanah bisa digembur-gemburkan dengan tujuan untuk memperlancar sirkulasi air supaya media tanam tidak padat dan pertumbuhan agarnya pun juga akan bagus dan untuk tip yang terakhir ataupun yang kedelapan adalah ganti media tanam pergantian media tanam pada tanaman hias untuk jenis apapun harus dilakukan pergantian media tanam setidaknya dilakukan 6 bulan sekali hal ini bertujuan supaya tanaman tidak stres karena media tanam yang sudah tidak bagus menjadikan daun pada tanaman aglonema menjadi menguning dan pastinya pertumbuhan tanaman juga menjadi tidak bagus nah demikian 8 tip ataupun cara agar tanaman aglonema menjadi subur dan berdaun rimbun semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih